Menyebabkan seorang anggota pastam pres dan pengawal presiden itu justru melakukan hal-hal sesadis ini begitu. Ya mungkin ada banyak sebab ya, tapi saya kira salah satunya kenapa peristiwa ini bisa terus berulang adalah karena tidak adanya penghukuman terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu di masa lalu. Dan saya sekali lagi sangat apa ya namanya, sangat sedih juga dengar peristiwa ini dan terutama kepada keluarga korban yang kehilangan gitu. Jadi saya kira negara harus menghadirkan keadilan, negara harus memproses hukum perkara ini dengan membawa para pelaku ke pengadilan umum di dalam jurisdiksi peradilan umum.